Agnya Punjabi giram dituding telat bayar gaji pengasuh anak, beber bukti transfer. Agnya Punjabi giram dituding telat bayar gaji pengasuh anaknya, beber bukti transfer. Selebgram Emi Agnya Punjabi bereaksi usai dituding telat membayarkan gaji pengasuh anaknya. Bahkan meski mantan pengasuh anaknya itu kini tengah dibui karena jadi tersangka penganiayaan, Agnya mengklaim masih membayarkan gaji sang pengasuh. Hal itu diungkap Agnya melalui unggahan story Instagram Emi Agnya, Selasa, 2 April 2024. Ia bahkan menyertakan sejumlah tangkapan layar bukti transfer gaji si pengasuh. Agnya menilai gaji yang dibayarkan di bulan April masih menjadi hak si pengasuh meski kini mendekam di penjara. Terlebih Agnya juga menyadari si mantan pengasuh masih memiliki anak balita berusia 2,5 tahun. Ibunya, tersangka, memang salah besar, tapi aku gak mau anaknya menanggung itu, ujar Agnya. Agnya, kasihan anaknya, 2,5 tahun dan itu gaji terakhir emang hak dia. Jadi aku juga bebas tanggungan, lanjutnya. Ia juga memaparkan, selalu tepat waktu membayarkan gaji pada rentang tanggal 1 hingga 5 setiap bulannya. Bukannya telat, Agnya malah menyebut memajukan tanggal gajian bagi pengasuh anaknya dari yang seharusnya setiap tanggal 13 menjadi paling lambat tanggal 5 tiap bulan. Diberitakan sebelumnya, tudingan pembayaran gaji telat diungkap pengacara tersangka, Harry Budi. Kami lakukan pendampingan hukum kepada tersangka. Dan saat itu saya tanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Lakukan penganiayaan kepada Jab, ujar pengacara Indah, Harry Budi, Senin, 1 April 2024, dikutip dari tribunmataram.com. Kepada kuasa hukum, suster Indah mengaku pemicu ia menganiaya anak Agnya lantaran kesal gajinya telat diberikan. Diungkapkan Emi Agnya melalui Instagramnya, C disiksa lebih dari 30 menit oleh I tanpa sepengetahuan siapapun. Diketahui, dititipkan dua hari pada I yang direkrut Emi Agnya melalui sebuah yayasan terpercaya di Kota Malang, Jawa Timur. Melalui tangkap layar direct message-nya yang dibagikannya lewat Instagram story. Mulanya seorang netizen menanyakan penyebab mata C bengkak membiru. Pelaku mengungkap kronologi dirinya melakukan penganiayaan terhadap sang anak majikan pada penyidik. IPS sempat mengelak dan ogah jujur sebelumnya. Hal tersebut diketahui dari chat pribadi pelaku dengan pegawai lain di rumah Agnya. Dilansir tribunnewsbogor.com dari unggahan Agnya, selebgram kenamaan itu membagikan isi chat antara pelaku dengan pengasuh anak keduanya, XSQ3. Dalam chat tersebut, pelaku sempat mengatur skenario setelah selama satu jam lebih menganiaya anak Agnya, Jana Amira Priyanka alias Chana. Kemarin di hari Jumat, 29 Maret 2024, pelaku pura-pura panik lantaran Chana mendadak sakit. IPS pun mengaku dirinya sudah menghubungi Agnya tapi tak direspon. Ini matanya, korban, enggak apa-apa, tinggal kepalanya. Belum ada info, nanti tiga jam lagi hasilnya. Di rontin tadi, kata pelaku lewat chat dengan rekannya. Dalam chat tersebut, pelaku mengurai kegeramannya terhadap sang majikan. Seolah panik anak majikannya sakit, IPS mengurai cerita lain soal penyebab luka di mata dan wajah Chana. Pelaku menyebut mata anak majikannya luka karena ulah hewan. Kayaknya ini, luka di mata Chana, kena hewan, ujar pelaku. Dalam chat itu pula, pelaku sempat menjelek-jelekan sang majikan dengan menyindir Agnya sebagai sosok egois. Hal itu seolah dilayangkan IPS karena kesal dengan sang bos. Anak kayak gini disuruh jemput abinya di bandara. Gregetan, ia jan banget. Tahu anaknya sakit malah mikirin ego sendiri. Sindir pelaku. Skenario yang dijalankan pelaku nyatanya cepat terbongkar. Sebab diam-diam Agnya memasang CCTV di kamar anaknya. Sempat tak mengaku sudah menyiksa anak majikan, IPS tak bisa berkutik karena ada bukti rekaman CCTV. Bahwa IPS secara sadis selama satu jam lebih menganiaya Chana. Lantaran siasatnya terkuak, IPS akhirnya mengakui perbuatannya. IPS pun menceritakan penyebab mata kanan Chana bisa berdarah hingga bengkak. Ternyata pelaku menghantam mata kanan korban dengan ujung buku tebal berkali-kali. Diadap, pengakuan si setan, pelaku, ini, korban, digebukin matanya pakai pucuknya buku tebal 7-8 kali. Udah nggak bisa bayangin kejamnya si psikopat ini? Tulis kerabat agenis.